Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Julius Christanto Minggu ini adalah minggu kedua di mana setiap kita tidak dapat datang ke gedung gereja dan melakukan ibadah bersama keluarga di rumah Karena setiap kita harus mengikuti himbawan dari pemerintah untuk melakukan social distancing yaitu menghindari kerumunan Supaya setiap kita tidak menjadi carrier atau pembawa virus atau kita tertular oleh virus itu sendiri Sampai kira-kira mungkin dua minggu ke depan, semoga semuanya kembali seperti sedia kalah jika Tuhan mengendaki Dalam video ini, saya mengajak untuk setiap kita secara khusus yang menonton Baik saat ini atau mungkin beberapa waktu ke depan Untuk memikirkan dan juga merenungkan kira-kira perubahan apa saja yang akan terjadi setelah pandemik COVID-19 ini berakhir Tetapi sebelum itu, saya mengajak untuk setiap kita cuci tangan terlebih dahulu dan juga tetap di rumah saja Setelah pandemik COVID-19 berakhir, tentu akan menimbulkan banyak sekali perubahan Baik secara ekonomi, daya hidup masyarakat, bahkan di dalam gereja dan juga dogma Semua hamba Tuhan, termasuk saya dan juga setiap kita orang percaya mempunyai beberapa PR yang harus dibereskan Setelah pandemik COVID-19 ini berakhir Ada tiga hal yang akan saya bahas dalam video kali ini Yang menjadi sorotan utama selama pandemik COVID-19 berlangsung Yaitu yang pertama tentang ibadah Yang kedua tentang divine healing atau mujizat Dan yang ketiga tentang akuntabilitas gereja di ruang publik Dalam pengamatan saya, tiga hal inilah yang seringkali dibahas dalam fenomena pandemik COVID-19 Pembahasan kita yang pertama adalah tentang ibadah Untuk selanjutnya, gereja-gereja tidak akan bisa lagi secara tanda kutip Menakut-nakuti atau memaksa setiap jemaat untuk datang ke gereja Karena selama pandemik COVID-19 ini Banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pemimpin gereja Bahwa ibadah bisa dilakukan di mana saja Tidak harus di gedung gereja Di rumah pun bisa, online pula Bahkan perdebatan tentang boleh atau tidak beribadah di rumah Ada banyak kita temukan di media sosial Ada yang penjelasannya bagus, ada juga yang penjelasannya nggak jelas Jadi, untuk kedepannya, siap-siaplah bagi gereja-gereja Jika jemaatnya banyak alasan untuk tidak datang ke gereja Dengan alasan, kan ibadah tidak harus dilakukan di dalam gedung gereja, Pak Pendeta Karena itu, kita perlu mengkritisi ulang dan memberikan pengajaran kepada setiap jemaat Tentang bagaimana pemahaman ibadah yang benar Seperti contoh, di dalam ibadah harus terkandung tiga unsur Yaitu unsur sakral, hubungan kita dengan Allah Yang kedua adalah tentang komunal Yaitu bagaimana kita dengan bersama seluruh umat Dan yang ketiga adalah kontekstual Yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan tempat masing-masing Dan contoh yang lain memberikan penjelasan Apa bedanya pertemuan jemaat dengan ibadah Yang intinya, gereja-gereja harus merumuskan konsep ibadah Yang meyakinkan setiap umat bahwa ibadah di dalam gedung gereja itu penting Walau bukan segala-galanya Pembahasan yang kedua adalah tentang divine healing Atau kesembuhan ilahi Saya meyakini bahwa banyak gereja yang percaya Mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini Tetapi bagi gereja-gereja yang sangat menangkatkan dogma ini Mulai harus merumuskan ulang tentang kesembuhan ilahi, KKR healing movement, dan sejenisnya Karena harus diakui bahwa doktrin ini dan para pengusungnya tiba-tiba hilang Seperti di telan bumi Dan kehilangan kekuatannya di tengah pandemik COVID-19 pada saat-saat ini Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu Di media sosial banyak kalangan yang mempertanyakan Dimana orang-orang yang mempunyai karunia kesembuhan ilahi ini Bahkan ibadah KKR kesembuhan ilahi pun ditunda sampai situasi aman Masa ibadah KKR kesembuhan ilahi kalah sama corona? Begitu kata sebagian mereka Konsep kesembuhan ilahi pasca COVID-19 harus dipikirkan ulang kembali Gereja-gereja secara khusus yang menekankan dogma ini Harus bisa meyakinkan bahwa mujizat masih ada Tentu dengan cara yang seimbang Contohnya dengan cara mengajarkan menekankan kedaulatan Allah Bukan karena kehebatan gereja atau kehebatan hamba Tuhan tertentu Jadi ini yang harus dipikirkan ulang Mujizat ada bukan karena kemampuan manusia Tetapi karena Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang berdaulat Pembahasan kita yang ketiga adalah Akuntabilitas gereja di ruang publik Akuntabilitas gereja di masa pandemi COVID-19 ini Benar-benar hancur dan menjadi bulan-bulanan bagi orang luar Karena tidak sedikit blunder atau kesalahan cukup serius yang dilakukan beberapa tokoh gereja yang dianggap berkentangan dengan akal sehat masyarakat umum Bahkan disana-sini viral kotbah pendeta-pendeta yang menjadi sasaran amarah dan cemohan publik Mengapa demikian? Karena beberapa pendeta seakan-akan tidak peduli dengan himban pemerintah untuk melakukan social distancing Sehingga mengakibatkan kesedihan Karena beberapa korban COVID-19 adalah para pendeta sendiri Di sisi lain banyak pihak yang mempertanyakan Dimana peran gereja-gereja secara khusus megachurch di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini Sementara para pengusaha Buddha dan perkumpulan Buddha suci mendapatkan aplaus dari masyarakat Karena sepat rejang dan bantuan mereka Gereja justru mendapatkan nilai negatif karena tidak kedengaran kontribusinya Sampai-sampai ada yang menyerukan Jangan memberikan perpulauan kepada gereja Lebih baik berikan kepada Buddha suci saja Pertanggung jawaban kita terhadap masyarakat benar-benar kritis Kepercayaan publik terhadap gereja dan juga para pemimpinnya benar-benar jatuh Gereja harus mengkonsep ulang pemahaman apa tanggung jawab gereja terhadap masyarakat dan kemanusiaan Jika tidak, maka gereja akan semakin alpa atas tanggung jawabnya terhadap publik Dan karena itu akan membuat gereja semakin tidak disukai masyarakat Dalam hal ini harusnya kita semakin disadarkan bahwa keberadaan gereja bukan ada untuk dirinya sendiri Tetapi sebagai garam dan terang Kristus bagi masyarakat dan kemanusiaan Termasuk uang yang dimiliki oleh gereja Jadi dengan semua realita ini Marilah setiap kita bersama-sama Sebagaimana perjuangan setiap orang percaya dalam setiap generasi Yang harus terus menerus merumuskan teologi dan ekspresi imannya Agar sesuai dengan keadaan zaman Dan tetap setia dengan kebenaran firman Tuhan Yaitu melakukan refleksi, retroflexi, dan rekonsepsi Agar kekristenan yang kita imani tetap memberikan jawaban di segala perubahan zaman Melalui video ini, biarlah setiap kita disadarkan untuk menyelesaikan PR yang akan kita hadapi setelah pandemi COVID-19 ini Dan apabila ada masukan atau ada tambahan silahkan berikan di kolom komentar Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati